Inilah beberapa petinju tangguh yang sulit dikalahkan. Di masa kemesan mereka, sulit rasanya untuk sekedar menumbangkannya. Namun jangan sampai lupa bahwa di atas langit masih ada langit. Salah satunya, petinju yang suka merusak rekor manis lawannya yaitu Felix Trinidad. Tidak hanya sekali, Trinidad mampu mengalahkan petinju tak terkalahkan. Korban pertamanya yaitu Fernando Vargas. Pada saat itu, sulit rasanya untuk mengalahkan Vargas. Bahkan, selama dua tahun lebih, tak ada yang mampu merampas sabu IBF-nya. Hingga akhirnya, ia dipertemukan dengan sang pemegang sabu WBA, yakni Felix Trinidad pada tahun 2000. Duel ini sangat seru sejak ronde pertama, karena Trinidad berhasil mengkanvaskan Vargas dua kali. Namun, Vargas mampu bangkit dengan menjatuhkan Trinidad di ronde keempat. Hingga akhirnya, Trinidad kembali menumbangkan Vargas saat di ronde ke-12. Dan ini adalah kekalahan pertama bagi Vargas. Selain Vargas, ada lagi petinju tangguh dari Meksiko pula yang mampu dikalahkan oleh Trinidad, yakni Oscar De La Hoya. Sebelum bertemu dengan Trinidad, De La Hoya adalah sosok yang sangat mengerikan bagi petinju manapun. Bahkan, sekelas Julio Cesar Saves yang belum pernah kalah KO, saat berhadapan dengan De La Hoya, malah tumbang seketika. Hingga akhirnya, De La Hoya dipertemukan dengan Trinidad. Meski Trinidad berstatus sebagai underdog, namun, ia mampu membuat De La Hoya kerepotan. Meski di awal ronde, De La Hoya mendominasi pertandingan, namun akhirnya, di ronde terakhir, Trinidad mengungguli De La Hoya. Dan setelah diumumkan, akhirnya, Trinidad berhasil meraih kemenangan mutlak. Meski Trinidad berhasil menang, namun banyak pengamat menilai bahwa itu keputusan yang kontroversi. Dan ini adalah kekalahan pertamanya bagi De La Hoya. Trinidad yang sudah merasa jumawa, namun, ia lupa bahwa di atas langit masih ada langit. Hingga akhirnya, pada tahun 2001, 29 September, menjadi hari yang sangat kelam baginya. Yakni, ketika ia dipertemukan dengan Sang Algojo, Bernard Hopkins. Duel ini merupakan penyatuan sabu juara di kelas menengah, yakni WBA milik Trinidad, dan sabu WBC serta IBF milik Hopkins. Trinidad yang terkenal dengan kelincahannya, namun, saat berhadapan dengan Hopkins, malah ia tak berkutik. Yang akhirnya, di ronde-ronde terakhir, stamina Trinidad sangat lemah, dan membuat Hopkins semakin deluasa. Ronde kedua belas, Trinidad berhasil ditumbangkan. Dan ini adalah kekalahan pertamanya dalam karirnya. Dari laga ini, kita percaya bahwa di atas langit masih ada langit. Termasuk laga ini yang sulit dipercaya, yakni duel antara Kosciatizu melawan Zabjudah. Kita tahu bahwa Zabjudah adalah petinju dengan rekor manis 28 laga tak tersentuh kekalahan. Yang akhirnya, Zabjudah tumbang di tangan sang guntur. Dan duel yang terakhir, yakni laga antara Jose Luis Gonzalez ketika melawan Riddick Bowe. Gonzalez, kala itu membawa rekor manis 23 laga tanpa kekalahan. Dan percaya ketika melawan Riddick, Gonzalez mampu mengatasinya. Namun apa yang terjadi? Gonzalez malah dapat dihancurkan dengan mengenaskan saat di ronde ke-6. Sampai jumpa di tangan. Terima kasih telah menonton!